Ibran Bapak selamat berjumpa kembali Kemarin kita banyak berbicara tentang wanita yang berzinah Di mana kita harus mengakui bahwa wanita itu bernama Israel ya Dan mungkin juga nama kita masing-masing Berzinah itu di dalam kitab suci bukan hanya berarti pergi ke pelakyur Tapi seringkan juga dikatakan sebagai tidak setia kepada Allah Pergi ke dewa-dewa yang lain menyembah kepada Allah Sekali kita kembali kepada diskusi yang sangat sengit Antara gereja purba kesaksian dari Yohanes Gereja Yohanes itu umat Yohanes Dengan pemimpin-pemimpin orang-orang Yahudi Yang merasa dirinya paling benar Jadi yang sudah saya katakan pada kali-kali adalah Injil Yohanes itu sebenarnya adalah suatu perang mulut yang besar Antara gereja purba pengaitan iman akan Yesus oleh gereja purba Dan pandangan dari orang-orang Yahudi Ortodoks, orang-orang Yahudi yang merasa memiliki tenaktan dari kitab suci Maka jangan heran bahwa Kalau Injil Yohanes ditulis Sudah terjadi perpecahan Sudah terjadi perpecahan antara gereja purba Dan agama Yahudi Pada tahun 80 pada pertemuan di Yamnia Agama Yahudi Pemimpin-pemimpin agama Yahudi Kumpul bersama-sama Dan mau memurnikan agama Yahudi Maka semua Yang bidah menurut mereka Yang tidak setia itu Di outkan Maka gereja purba juga secara resmi Lepas dari agama Yahudi Yang ada dalam Injilnya Seri kebanyakan memberi penjelasan Mengapa hal ini terjadi Terjadinya Singkatnya dalam bab 8 ini Gara-gara Salah pengertian tentang Siapakah Yesus Berapa bab yang lalu Kita sudah berbicara tentang Dari manakah kiranya Yesus berasal Apa dari Galilea Berasal Atau Tadaria Mana orang tua kami kenal Sekarang dah bab 8 Kita berbicara Siapakah sebenarnya identitas pribadi Yesus Itu suatu bab yang sangat indah Tapi sedikit susah Tapi juga mengundang kita Untuk menjawab pertanyaan Siapakah sebenarnya Yesus bagi saya Alakadarnya orang yang Bisa dibucuk Supaya dia Senyum kepada saya Memberkati hidup saya Mengabulkan doa saya Mendukung usaha-usaha saya Atau pribadi Yesus itu Alakadar Orang yang mengundang saya Mengikuti cara hidupnya Jadi beda Apa Yesus Al-Qadani Alakadar Seorang yang melayani Toko dimana saya membayar Kemudian Apa yang saya bayar Pesan itu saya terima Atau Yesus lebih pribadi Yang mengundang saya Mengikuti contoh terhadapnya Jadi percaya itu Bukan hanya mangguk-mangguk saja Percaya Allah Berbuat seperti Yesus Who is your Lord My Lord is Jesus Yang mengatur hidup saya Ya oke Kita ke bab 20 Ini adalah bab 2 Bab 8 Ya Bab 8 21 19 12 12 12 Sekali lagi Kita akan berusaha Menyelesaikan hari ini Bab 8 8 Merupakan suatu kesatuan Tetapi tolong Jangan tertidur Coba menangkap Kalau tidak jelasnya Ngacung Kalau saya bisa menjelaskan Terima kasih Kalau tidak ya sudah Bab 8 Ayat 12 Ya mbak Maka Yesus berkata pula Kepada orang banyak Katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan Dalam kegelapan Melainkan Ia akan mempunyai terang hidup Kata orang-orang Farisi kepadanya Engkau bersaksi Tentang dirimu Kesaksianmu Tidak benar Jawab Yesus Kepada mereka Katanya Biarpun aku bersaksi Melainkan ku itu benar Sebab aku tidak seorang diri Tetapi Aku bersama dengan dia Yang mengutus aku Dan dalam kitab Tauratmu Ada tertulis Bahwa kesaksian Dua orang adalah sah Akulah yang bersaksi Tentang diriku sendiri Dan juga Bapak Yang mengutus aku Bersaksi tentang aku Maka kata mereka Kepadanya Dimanakah Bapamu Jawab Yesus Baik aku Maupun Bapaku Tidak kamu kenal Jikalau sekiranya Kamu mengenal aku Kamu mengenal juga Bapaku Kata-kata itu Dikatakan Yesus Dekat perpendaraan Waktu ia mengajar Di dalam baik Allah Dan tidak seorang pun Yang menangkap dia Karena saatnya Belum tiba Ya Makasih dulu Sedikit penjelasan Pembicaraan ini Diskusi ini Ditempatkan oleh Yohanas itu Di Baik suci Di bagian Taman kaum wanita Di Taman kaum wanita Yang terbuka Untuk siapapun juga Disitu ada Peti Perpendaharaan Disitu juga ada Pusat Mahkamah Agama Yahudi Sanhedrin Jadi Yesus itu Mengatakan Sebenarnya Apa yang mau saya Sampaikan Aku selalu Sampaikan Di depan umum Tidak ada yang Semunyi-semunyi Aku selalu berbicara Kepada semua orang Yang mau mendengarkan saya Kali ini Yesus itu dia Jadi dalam Bab delapan ini Sebenarnya ada Tiga bagian Satu Yesus berbicara Sekarang ini Kepada Orang-orang Banyak Boleh katakan Boleh katakan Itu mereka adalah Wakil-wakil Dari Agama Yahudi Resmi Kalau nanti Kita sampai Kepada Bagian yang berikutnya Yesus Bukan Dari Dunia ini Yesus akan Berbicara Kepada Orang-orang Yang percaya Kepadanya Jadi sesudah Yesus menjelaskan Yang tadi kita baca Ada sebagian orang Yang percaya Kepadanya Tapi sesudah Yesus Berbicara lagi Mereka yang percaya Kepadanya Juga murtad Mereka juga Menyangkal Yesus Sangat Akhirnya Apa yang terjadi Yesus itu Ditolak Malah dituduh Itu Bahwa dia Menghojat Allah Maka Baiknya Sepantasnya Dia di Hukum Dia rakyat Dengan batu Tapi Saatku Belum tiba Manusia Tidak menentukan Tidak bisa menentukan Kapa Yesus Rasmati Yesus Allah Yang dipengang oleh Bapak Nah Itu yang pertama Yang kedua Saya sudah berkali-kali Mengatakan Bahwa sebenarnya Dalam Injil Yohanes itu Ada sekitar Tujuh kali Kata Ego Emi Bahasa Yunani Ego Emi Artinya Aku adalah Nah Ego Emi Aku adalah Alah nama yang diberikan Oleh Alah Ketika dia Dalam semak Berduri Menambahkan diri Kepada Musa Di Parangurun Buku Keluaran Musa serang mengembalakan Domba-domba Dari Metro Kemudian dia Tiba-tiba Melihat semakin Berduri itu Menyala Kok Tapi tidak berapi Nah Dia mendekati Kemudian dikatakan Hai Musa Lepasku Sepatumu Sandalmu Tempat ini Alah tempat yang kudus Kemudian Si Musa itu berlutuh Dan saya tanya Engkau siapa Aku Aku ada Ego Emi Aku ada Jadi nama Alah kita Alah pokoknya Aku ada Aku setia Aku berserta Aku berada Untuk kamu Ya Musa banyak Kenjung-kenjung Pokoknya Namanya Yahweh Artinya Aku ada Ya Aku adalah aku Ya Kalau kita Membaca Injil Yohanes Sebenarnya Seluruh kita Sebuah perjanjian baru Mestinya Di kepala kita Ada Reminisensi Ingatan Ingatan Hapal Perjanjian lama Banyak Kata-kata Banyak Ucapan Yang ada Perjanjian lama Diterapkan oleh Yesus Pada dirinya sendiri Saya pernah Mengatakan disini Siapakah Yesus sebenarnya Yesus sebenarnya Kepenuhan Harapan Sabda Yang ada Di dalam Perjanjian lama Yesus Tidak Bagi Sajar Di surga Yesus Alat pribadi Yang tumbuh Yang berkembang Yang menjadikan Ucapan Perjanjian lama Menjadi Miliknya sendiri Kalau Allah itu Sedikit banyak Memperkenalkan diri Dalam perjanjian lama Kalau Allah itu Mengatakan bahwa Dia merencanakan Manusia menjadi Anak kesayangannya Nah Yesus Melaksanakan hal itu Jadi apa yang ditulis Di dalam perjanjian lama Diterapkan Oleh Yesus Pada dirinya sendiri Bukan Yesus Permandia Menjadi anak Allah Tetapi Betul-betul Menjadi anak Allah Berbuat Seperti Allah Nah sekarang Kita akan berbicara Yesus Alat terang dunia Nah untuk itu Sebenarnya Mestinya kita Membaca Hapal Bunyi-bunyi Di sini Buku Kejadian Apa yang Dikipkan oleh Allah Pada hari Yang pertama Terang Barang siapa Yang mau nyontek Silahkan nyontek Ada pada Buku kejadian Bab satu Dan dua Pada hari Yang pertama Allah Menciptakan Yang pertama-tama Dikipkan oleh Allah itu Jadilah Artinya Jadilah artinya Yang bikin Dianlakan Terlaksana Terwujud Bukan namanya Azmun Pada hari yang pertama Allah itu Menciptakan Jadilah Terang Terang itu Bukan soalnya matahari Atau bulan Bukan Bukan soalnya Philips Atau lampu Bukan Terang itu Sebenarnya Alah Dasar Paham Dasar Paham Tanpa terang itu Tanpa membuka Pikiran manusia Tanpa membuka Apa namanya Hati manusia Tidak terjadi Apa-apa Terang itu Alah Undangan Untuk memahami Mengenal Melihat Pribadi Allah Jadi Dasar Dari segala Ciptaan Dasar Dari segala Paham Pengakuan Alah Jadilah Terang Nah Kalau terang itu Di dalam Perjanjian lama Seringkali Muncul Kalau kita Membaca Nabi Isaiah Kalau kita Membaca Buka-buka yang lain Masmur Terang itu Alah Semenantak lain Dari lampu Di depan Kaki manusia Sabda Allah Alah Pelita Terang Bagi kaki saya Terang itu Allah Yang membawa saya Di jalan Yang menuju Kepada Allah Lawan Dari terang Allah Kegelapan Alias Sinonim Dari kegelapan Dosa Alah Dunia Alah Kekuasaan Setan Itu Lawan Dari terang Terang itu Digambarkan Sebagai Sebenarnya Pengenalan Pendekatan diri Pada Allah itu Kalau saya Ngomong tentang Pengenalan diri Pada Allah itu Berarti Bukan hanya Membaca Buka teologi Bukan Membaca Tentang Siapa Kali Tapi Penghayatan Tentang Tentang Hidup Hidup saya Hidup saya Diatur Sepuluhnya 100% Oleh Sabda Terang Dari Al-Ghassan Jadi Artinya Kalau kita Berbicara tentang Identitas Yesus Sebenarnya Sebenarnya Dikatakan Tidak Lain Dibat Bahwa Pribadi Yesus itu Alak Wujud Nyata Ungkapan Dari Sabda Dari Terang Dari Pribadi Alak Sempurna Sempurnanya Sehingga Ada Orang yang mengatakan Dia memandai Kepada Yesus Loh Kok ada Alak yang berjalan Berserta kita Pribadi Alak Itu Sebenarnya Terungkap Pada Perbuatan Perbuatan Dan Sabda Dan Tindakan Dari Tuhan Yesus Nggak ada Setan padanya Nggak ada Dosa padanya Nggak ada Pemikiran Ego padanya Nggak ada Mau menang sendiri Nggak ada Maka tertulis Yang kita Seringkali Semalam Suntuk Berdoa Perdoa Ungkapan Cinta Kesehatan Pada Allah Bapak Supaya Allah Bapak Mengisi Dia Supaya Dia Setia Kepada Percaya Kepada Allah Besertanya Doa Yesus Itu bukan Doa Minta Minta Doa Yesus Itu bukan Mencari Islam Tidak Doa Yesus Adalah Sebenarnya Mau Semakin Memahami Kehendak Rencana Allah Bagi Saya Dan Minta Dikuatkan Untuk Bisa Meraksanakan Jadi Kalau Kebetulan Di rumah Mempunyai Buku Kordans Kordans Itu Suatu Buku Dimana Kata-kata Yang Seringkan Muncul Dalam Kitab Suci Ditulis Dimana Munculnya Kalau Saudara Membaca Tentang Terang Itu Saudara Bisa Membaca Tiga Halaman Terang Ada Disini Gini 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 Semua Bab-babnya Ngomong Tentang Terang Terang Alah Pada Allah Yesus Terang Dunia Ya Bagus Akulah Terang Dunia Ya Ya Dengan Kata-kata Lain Ini Nanti Juga Kemuncul Lagi Dengan Kata-kata Lain Ini Sebenarnya Yesus Itu Mengatakan Sebelum Segala Sesuatu Dikip Aku Sudah Terang Ada Pada Awal Ciptaan Yang Ori Kerajaan Kerajaan Dicebut Pre-eksistensi Manggabaya Disebut Pre-eksistensi Asal Asal Kita Tidak Ngomong Tentang Pribadi Yesus Dalam Dagingnya Tapi Kita Berbicara Tentang Pribadi Yesus Yang Menggerakkan Dia Sabda Allah Ada Pada Awal Mulanya Sabda Allah Itu Sudpenuhnya Terungkap Dalam Perbuatan Perbuatan Yesus Menjulmakan Sabda Allah Itu Bukan Maunya Sendiri Tapi Hanya Aku Merasan Yang Dikendaki Oleh Allah Jadi Allah Sesempurna Terang Sabda Yang Dari Al-Khasan Semoga Memahaminya Barang Siapa Mengikuti Aku Nah Mengikuti Aku Saudara Apa Artinya Mengikuti Aku Mengikuti Aku Itu Tidak Cukup Dengan Mengatakan Saya Seorang Kristiani Mengikuti 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 Berarti Sebenarnya Saya Melangkah Berbuat Percaya Meniru Segala Sesuatu Yang Terungkap Oleh Pribadi Yesus Kepada Kita Kalau Kita Ngomong Tentang Pastor Saya Pengen Satu Kali Saja Mau Melihat Wajah Allah Bodoh Pertanya Mu Wajah Al-Khasan Terungkap Pribadi Yesus Yesus Allah Yesus Allah Ungkapan Sempurna Dari Pribadi Allah Apa Pembahas Sekali Jadi Mudah-mudahan Paham Sediknya Tentang Siapakah Yesus Dan Apa Artinya Saya Menjadi Pengikut Dari Yesus Mudah-mudahan Mengatakan Pengikut Dari Yesus Tapi Lemah Begitu Namanya Pengorbanan Muncul Pertanya Menyangkal Begitu Namanya Yesus Tidak Memenuhi Harapan Dari Yudas Maka Hianati Jadi Mengikuti Yesus Itu Berarti Kedunia Yang Dalam Betul Apapun Juga Tidak Lagi Menguasai Kita Kedunia Yang Setan Dalam Betul Apapun Juga Tidak Menguasai Saya Dunia Tidak Menguasai Saya Yang Kepikirkan Alah Melaksanakan Kehendak Allah Nanti Nanti Jika Ada Orang Kristiani Yang Mau Murta Kasih Tau Sama Saya Pasor Gak Sanggup Banyak Orang Merasa Terganggu Ucapan Yesus Terganggu Barang Barang Siapa Barang Siapa Mengikuti Dia Tidak Akan Berjalan Dalam Kegelapan Melainkan Dia Akan Mempunyai Terang Hidup Tidak Berjalan Dalam Kegelapan Tidak Berjalan Sesuai Dengan Bisikan Dari Setan Penyembahan Merhala Mau Menang Sendiri Tidak Berjalan Sesuai Dengan Kebiasaan Kebiasaan Dunia Sudah Berkali-kali Saya Tanya Sini B Atau S Bahwa Kita Sebagai Umat Kristiani Yang Merupakan Minoritasi Dalam Negara Kita Harus Pandai Menyesuaikan Dengan Masyarakat Setempat S Semuanya S Mana S Berapa Orang Mestinya Serendak Harusnya Harusnya Laksanakan Kami Tidak Menyesuaikan Jadi Masyarakat Setempat Tolong Diperhatikan Kita Hidup Di Dunia Ini Tapi Kita Bukan Dari Dunia Kita Tidak Menjadikan Dunia Ini Sebagai Penentu Hidup Kita Tuhan Saya Alat Jesus He Is My Lord Jadi Jesus Mengatakan Jangan Jangan Sampai Kita Menyesuaikan Diri Dengan Dunia Dan Kelapan Tapi Kita Harus Mempunyai Terang Hidup Terang Hidup Lampu Transparansi Dari Allah Allah Terungkap Melalui Perbuatan Perbuatan Saya Mudah-mudahan Tiba Harinya Suamimu Istrimu Anakmu Menganggap Mak Saya Mengamati Mama Saya Sejak Ikut KKS Itu Semakin Mirip Sama Allah Insya Allah Kita Tidak Membahas Kitab Suci Supaya Sudara Hapal Supaya Sudara Ketul Waduh Saya Selesai Injil Dihanas Ngapain Selesai Injil Dihanas Kalau Tidak Terungkap Dalam Kidwat Sehari Hari Kata Orang-orang Fries Kepadanya Engkau Bersaksi Tentang Dirimu Maka Kesaksimu Tidak Benar Orang-orang Yahudi Mempunyai Aturan Di Dalam Tenah Bahwa Kalau Kita Mau Memberi Kesaksian Kesaksian Itu Harus Terungkap Oleh Dua Orang Memberi Kesaksian Di Depan Pengadilan Bahwa Saya Tidak Bersalah Kalau Tidak Ada Saksi Saksi Lain Kesaksiamu Tidak Diterima Mesti Ada Dua Orang Jadi Kata Orang Ngomong Kosong Kamu Enggak Saja Ngomong Mana Saksimu Bakul Kau Mengatakan Benaran Nah Yang Hebat Ialah Yang Saksi Saya Alah Tidak Dari Allah Allah Sendiri Memberi Kesaksian Tentang Diri Saya Hanya Dan Hanya Melaksanakan Apa Yang Dikendaki Oleh Allah Maka Kami Berdua Saya Melaksanakan Al Hitu Berbisi Kepada Saya Ya Wais Kepada Mereka Biarpun Aku Bersaksikan Tidak Aku Sel Bers Aku Tidak Dari Mana Aku Datang Dan Kemana Aku Pergi Nah Itu Susah Dari Mana Yes Datang Dan Kemana Yes Akan Pergi Tak Lain Daripada Kepada Bapaknya Aku Berasal Dari Bapak Dari Surga Dari Bapak Aku Kembali Ke Situ Yes Ini Mengatakan Saya Berasal Dari Papi Mami Saya Yose Maria Yes Mengatakan Saya Lahi Di Dunia Levelnya Berbeda Ngomongnya Ngomong Tentang Level Nama Ilahi Aku Datang Dari Allah Aku Harus Kembali Kepada Allah Dan Barang Siapa Yang Percaya Itu Dia Tidak Akan Mengalami Kematian Padanya Ada Hidup Kekal Kematian Itu Tidak Bisa Menghancurkan Kehidupan Kita Ini Kematian Minta Supaya Badan Kita Yang Paling Akrab Pada Diri Kita Dikembarikan Pada Bunyi Merti Tapi Kematian Tidak Bisa Mematikan Jiwa Atau Pribadi Kita Itu Milik Allah Sejauh Mereka Kita Namanya Mengimani Kasih Allah Tetapi Kalian Tidak Tau Dari Mana Aku Datang Dan Kemana Aku Perin Tidak Tau Tidak Tau Orang Yang Hidup Dalam Kegelapan Orang Yang Betap Pinter 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 Hapal Seluruh Kitab Suci Hapal Macam Buku Buku Yang Tebel Mereka Belum Tentu Tau Dari Mana Yesus Mereka Hanya Mempunyai Pemikiran Dunia Siapa Papinya Siapa Maminya Bukan Kita Kita Tidak Ngomong Tentang Biologi Ilmu Hayat Kita Ngomong Tentang Suatu Yang Lebih Dalam Siapakah Yang Mengatur Hidup Saya Barang Kali Seringkali Kita Mengatur Wah Kalau Mendengar Pasto Leo Berbicara Pernah Saya Ketuk Sama Maminya Mirip Mirip Sekali Tapi Saya Harap Saya Tidak Hanya Mirip Sama Mami Saya Mirip Sama Papi Yang Di Surga Hasil Usulnya Beda Tetapi Kalian Tidak Tidak Tau Dari Mana Aku Datang Kemana Aku Pergi Kamu Menghakimi Menurut Ukuran Manusia Jadi Kalian Membuat Tenah Penuh Tidak Saya Tidak Saya Hanya Menghukum Saya Hanya Menghakimi Sesuai Dengan Kehendak Allah Kehendak Allah Itu apa Aku Tidak Datang Untuk Menghakimi Aku Datang Untuk Membebaskan Untuk Merangkul Untuk Berbelas Kasian Untuk Mengapunyi Itu Allah Sedangkan Orang Yang Hobinya Hukum Gerica Tenah Dari Sudusnya Cari Apakah Perempuan Ini Harus Di Hukum Masyata Tidak Apakah Perempuan Ini Boleh Disitu Imam Mat Sekian Aku Tidak Datang Aku Datang Hanya Mau Melaksankan Kehendak Allah Maka Enak Ya Mbak Puntin Saya Lihat Kaudata Terlambat Saya Merasa Terganggu Bolehkah Saya Menegur Kamu Atau Tidak Boleh Menegur Atau Tidak Boleh Apakah Allah Akan Menegur Kamu Atau Tidak Tidak Maka Aku Pun Tidak Menegur Kamu Itu Menjadi Patokan Mau Memerahi Mau Menghukum Seseorang Tanya Terlebih Dulu Apakah Allah Itu Akan Menghukum Saya Kalau Saya Berbuat Lebih Atau Tidak Dan Kita Berjumpa Dalam Ucapan Dalam Pembicaraan Kita Bertemu Pribadi Yang Penuh Belas Kasian Yang Hanya Tahu Mengampuni Saja Orang Yang Menyalahkan Dia Tidak Di Hukum Bapak Ampun Mereka Mereka Tidak Tahu Mereka Berbuat Apa Maka Jangan Heran Bahwa Paus Kita Berkali Kali Ditilu Oleh Bapak Uskub Kita Berkali Kali Mengatakan Kita Alah Greki Yang Penuh Belas Kasian Sebis Bisanya Dimana Kita Membantu Mengampuni Menolong Orang Lain Kita Ada Pribadi Yang Tidak Simpan Dendam Tidak Simpan Marah Tidak Simpan Balas Dendam Kita Ada Pribadi Yang Mengampuni Kesempurnaan Alah Letaknya Pada Tidak Dipengaruhi Oleh Perbuatan Perbuatan Kita Penyelapan Yesus Itu Tidak Bisa Mengurangi Cinta Alah Kepada Kita Manusia Padahal Mestinya Kurang Ajar Tapi Tidak Pribadi Alah Itu Tidak Dipengaruhi Oleh Perbuatan Perbuatan Kita Ngomongnya Wah Kalau Kita Bertindak Seenak Sendiri Saja Bodoh Tolol Dumu Bertindak Seenak Sendiri Saja Kau Merugikan Dirimu Sini Kau Menjadi Pribadi Yang Kerdil Kau Menjadi Pribadi Yang Ego Besar Kau Tidak Menjadi Sebenarnya Alah Kandaki Jadi Jangan Mengira Kalau Alah Kita Menuh Belas Kasihan Kepada Kita Semua Dose Yang Pun Maka Saya Mari Saya Berbuat Dose Sekenyang Kenyang Bodoh Bodoh Tunjukkan Pada Saya Satu Orang Yang Korupsi Yang Belum Ditangkap Hap Siap Siap Namanya Si Bapak Ini Yang Mau Dicari Cari Cari Apa Siap Namanya Lupa Eh Lupa Hasni Yang Yang Tidur Yang Semua Bahagia Tidur Setiap Malam Bisa Ditangkap Polisi Dimanapun Dia Berada Dosa Membuat Kita Never 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 Happy Siap Jadi Pas Tidur Kesempurnaan Alat Itu Tidak Dipengaruhi Perbuatan Namsia Padahal Kita Tau Bahwa Satu Ignatius Itu Bila Kita Melakukan Sesuatu Atma Yoreng Di Durya Untuk Menjadi Keregian Di Pemulihan Alat Jadi Alat Tidak Perlu Tidak Perlu Tidak Perlu Betul Betul Tapi Tidak Perlu Alat Itu Tidak Lama Doa Syukur Aku Terperfasi Patulah Kami Bersyukur Kepada Kendati Engkau Tidak Merlukan Puji Kami Kita Bersyukur Kepada Allah Kendati Engkau Sebenarnya Tidak Membuat Alat Tidak Memburukan Tidak Tergantung Tidak Tambah Tidak Tambah Dan Juga Tidak Perlu Tapi Diperlukan Untuk Diri Saya Sendiri Saya Harus Mendekatkan Diri Saya Padahal Kalau Saya Tidak Mau Alat Tetap Mencinta Saya Tetapi Alangkah Baiknya Kalau Saya Percaya Mendekatkan Diri Saya Padahal Itu Disitu Letaknya Kesempuruhan Hidup Saya Jadi Bukan Untuk Menyenangkan Allah Tapi Untuk Menjadi Ungkapan Kasih Mirip Sama Allah Itu Tidak Boleh Boleh Saja Jangan Suka Rupa Nanti Gnasis Marah Itu Menjadi Menjadi Suatu Tantangan Bagi Kita Saya Hidup Ad Mayor Demi Kemulian Allah Itu Walaupun Segala Perbuatan Perbuatan Tidak Menambah Kemuliaan Allah Itu Tapi Menambah Kesutian Saya Oke Yes Lanjut Jadi Kamu Menghakimi Menurut Ukuran Manusia Aku Tidak Menghakimi Seorang Pun Judas Pun Tidak Dihakimi Oleh Yesus Dan Jika Aku Menghakimi Maka Penghakimanku Itu Benar Sebab Aku Tidak Seorang Diri Tetapi Aku Bersama Dengan Dia Yang Mengutus Aku Jadi Segala Sesuatu Yang Kuberbuat Alah Ungkapan Dari Dia Yang Mengutus Aku Dan Dia Mengutus Aku Tidak Menghakimi Aku Tidak Datang Untuk Menyalahkan Orang Aku Tidak Datang Untuk Menghakimi Melainkan Melayani Dan Mengampuni Dan Dalam Kitab Taurat 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 Kelima Buku Yang Pertama Dalam Lima Buku Yang Pertama Dari Kitab Suci Ada Tulis Kesaksian Dua Oris Akulah Yang Bersaksikan Tantang Diriku Sendiri Dan Juga Bapak Ku Yang Mengutus Aku Bersaksi Tentang Aku Jadi Apa Yang Saya Ucapkan Itu Alah Tak Lain Daripada Yang Tuhan Berikan Kepada Saya Dan Bapak Juga Bersaksi Maka Kata Bapak Mereka Dimana Bapak Mereka Mereka Orang Yehudi Mau Menangkap Yesus Dimana Bapak Mereka Baik Baik Aku Bapak Tidak Kamu Kenal Kamu Tau Fisik Saya Kamu Tau Mendengarkan Kata-kata Saya Tapi Kamu Tidak Hidup Kamu Tidak Tidak Menkenal Batin Saya Maka Tidak Seorang Pun Kata-kata Itu Dikata Yesus Dikata Bunda Haram Di Haraman Wanita Waktu Itu Dimana Di Dalam Baik Allah Jadi Diskusi Ini Dilaksanakan Di Pusat Agama Yahudi Lentak Seorang pun Menangkap Ia Karena Saat Yang Terus Tiba Berkali Kait Kita Berjumpa Dengan Kalimat Yang Sama Baru Dikai Salib Yesus Saatnya Tiba Yesus Akan Dimuliakan Pokoknya Disalibkan Melainkan Mencapai Kepenuhan Hidup Dimana Dunia Mengatakan Bahwa Namanya Dia Bodoh Mati Tapi Yesus Mengatakan Aku Dimuliakan Baik Ada Tambah Nanya Kalau Tidak Ada Kita Lanjutkan Ini Bagian Pertama Sekarang Bagian Kedua Yesus Berbicara Dengan Orang Orang Yang Semula Percaya Kepadanya 21 Sampai 29 Yesus Bukan Dari Dunia Ini Maka Yesus Berkata Pula Kepada Orang Banyak Aku Akan Pergi Dan Kamu Akan Mencari Aku Tetapi Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Ketempat Aku Pergi Tidak Mungkin Kamu Datang Maka Kata Orang Yahudi Itu Apakah Ia Mau Bunuh Diri Dan Karena Itu Dikatakannya Ketempat Aku Pergi Tidak Mungkin Kamu Datang Lalu Ia Berkata Kepada Mereka Kamu Berasal Dari Bawah Aku Dari Atas Kamu Dari Dunia Ini Aku Bukan Dari Dunia Ini Karena Itu Tadi Aku Berkata Kepadamu Bahwa Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Sebab Jikalau Kamu Tidak Percaya Bahwa Akulah Dia Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Maka Maka Kata Mereka Kepadanya Siapakah Engkau Jawab Jisus Kepada Mereka Apakah Gunanya Lagi Aku Berbicara Dengan Kamu Banyak Yang Harus Kukatakan Dan Kuhakimi Tentang Kamu Akan Tetapi Dia Yang Mengutus Aku Adalah Benar Dan Apa Yang Kudengar Daripadanya Itu Yang Kukatakan Kepada Dunia Mereka Tidak Mengerti Bahwa Ia Berbicara Kepada Mereka Tentang Bapak Maka Kata Yesus Apabila Kamu Telah Meninggikan Anak Manusia Barulah Kamu Tahu Bahwa Akulah Dia Dan Bahwa Aku Tidak Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Tetapi Aku Berbicara Tentang Hal-hal Sebagaimana Diajarkan Bapak Kepadaku Dan Ia Yang Telah Mengutus Aku Ia Menyertai Aku Ia Tidak Membiarkan Aku Sendiri Sebab Aku Senantiasa Berbuat Apa Yang Berkenan Kepadanya Ya Makasih Jadi Sekarang Jadi Saya Tadi Berbicara 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 Semula Kepada Orang Yang Akan Simpatik Sama Yesus Ya Maka Kedis Puh Kepada Mereka Aku Akan Pergi Dan Kamu Akan Mencari Aku Tapi Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Jadi Sekarang Kita Berbicara Pada Dua Level Ya Yesus Berbicara Tentang Level Relasi Dengan Allah Ya Harus Kembali Kesitu Orang Itu Hanya Tahu Level Duniawi Ya Mau Mati Dan Seterusnya Ya Aku Kepergi Dan Kamu Akan Mencari Aku Tetapi Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Dose Itu Senantiasa Mematikan Manusia Dose Itu Sebenarnya Menjadi Makanan Dari Setan Dose Itu Pada Dasarnya Menghancurkan Kita Sebagai Anak Allah Dose Itu Tidak Ada Satu Dose Punya Menguntungkan Kita Dose Itu Harus Dihindari Dose Harus Diampuni Ya Ketempat Aku Pergi Tidak Mungkin Kamu Datang Nah Jadi Sudah Tentu Bahwa Banyak Orang Berfikir Bahwa Dia Mau Bunuh Diri Ya Mau Bunuh Diri Ya Belum Mau Belum Bisa Saya Ketempat Dari Susia Nah Sekali Lagi Sudah Aku tidak Berbicara Tentang Hidup Atau Mati Menurut Ukuran Kamu Kalau Saya Mau Mati Di Juni Ini Itu Tidak Berarti Saya Mati Pada Jiwa Saya Pada Relasi Saya Dengan Allah Maka Saya Berkali Kali Kalau Toh Pada Suatu Tiga Harus Melepaskan Badan Mu Senyum Supaya Tau Segala Kedunia Yang Saya Segala Kelemahan Saya Akhirnya Diambil Tuhan Jadi Aku Bebas Untuk Menyerahkan Diri Pada Dia Yang Mencinta Saya Lebih Daripada Saya Mencinta Diri Saya Sendiri Ini Sebenarnya Ini Soal Latihan 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 Dalam Kehidupan Sehari Hari Cari Alasan Apakah Hari Ini Sebaiknya Saya Membunyai Alasan Untuk Berterima kasih Kepada Tuhan Kendati Saya Mungkin Banyak Dosa Periksa Matin Dosa 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 Ada Ada Alah Menyatakan Kendati Saya Tak Pantas Menyatakan Kestian Kestian Kepada Saya Supaya Bisa Tidur Dengan Senyum Pengampunan Dia Lebih Besar Daripada Dosa Saya Maka Kata Orang Yahudi Apakah Dia Mau Membunuh Diri Mengatakan Ketempat Aku Tidak Mungkin Kamu Datang Levelnya Beda Levelnya Keduniawian Pikiran Mereka Yahudi Berbicara Aku Harus Kembali Ke Bapak Pulang Ke Pangkuan Ilahi Bukan Soalnya Mati Pulang Ke Pangkuan Ilahi Istilahnya Sangat Bagus Lalu Dia Berkata Kepada Mereka Kamu Berasal Dari Bawah Aku Dari Atas Beda Puncak Beda Pembicara Apakah Saya Harus Pandai Pandai Menyesuaikan Masyarakat Setempat Untuk Terima kasih Tadi Beberapa Orang Tidak Semua Beberapa Orang Sudah Bila Salah Jangan Sebenarnya Saya Mengharapkan Serantaknya Keluar Dari Mula Kita Yakin Tidak Aku Dari Atas Asalnya Yang Atas Itu Yang Mengatur Hidup Saya Bukan Yang Dibawah Jadi Aku Tidak Pernah Menyesuaikan Diri Dengan Apa Yang Diaksanakan Oleh Dunia Kecuali Kecuali Orang Orang Yang Saya Jumpa Itu Namanya Laksanakan Kedua Allah Aku Dari Atas Asalnya Kamu Dari Dunia Ini Orang Duniawi Orang Duniawi Sebenarnya Konotasi Maksudnya Rada Negatif Saya Orang Duniawi Artinya Saya Ditentukan Oleh Omongan Perbuatan Perbuatan Dari Dunia Pastor Maklum Saya Bukan Yesus Ya Omong kosong Itu Bukan Alasan Saya Bukan Tuhan Bukan Alasan Kau Harus Menjadi Seperti Tuhan Kau Harus Menjadi Seperti Yesus Itu Tugasmu Kalau Belum Ya Oke Terima Tapi Jangan Berhenti Disitu Jangan Menjadi Menjadi Membenarkan Dirimu Sendiri Pas Wajar Saya Menjadi Marah 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 Kecelalon Dia Ngerti Tapi Bukan Wajar Yesus Salib Bukan Marah Marah Ampun Mereka Tapi Yesus Kau Pergi Ke Yesus Nggak Jadi Yang Gampang Gampang Kita Mengatakan Saya Bukan Yesus Saya Bukan Orang Suci Jadi Wajar Wajar Saja Bukan Wajar Wajar Artinya Merugikan Mengkerdekan Dirimu Sendiri Belajar Belajar Nahan Diri Belajar Kalau 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 Saya Berbuat Salah Apakah Saya Senang Dan Dihakimi Dimarahi Atau Saya Mengharapkan Supaya Orang tua Saya Sudara Saya Penuh Pengertian Mengampuni Mencinta Orang Itu Dari Sudut pendidikan Jauh lebih penting Daripada Memarahi Dan Menghukum Anak Itu Dijabar Oleh Maminya Supaya Dia Rasai Pertur Tapi Anak Itu Dendam Kepada Maminya Anak Itu Lumayan Menghindari Maminya Dan Kalau Kesempatan Dia Berbuat Yang Lebih Jahat Lagi Biman Untuk Mengganggu Maminya Jadi Hanya Cintalah Menjadi Pendidik Utama Bukan Balas Dendam Aku Bukan Dari Dunia Ini Karena Itu Tadi Aku Berkata Kepadamu Kamu Bakal Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Mati Dalam Dosamu Mati Dalam Egorismamu Mati Dalam Mengikuti Setan Mati Dalam Bukan Mati Sebagai Bebas Termakan Tenagamu Pikiranmu Hatimu Akan Habis Sekali Sebab Jika Kamu Tidak Pertanya Bahwa Akulah Dia Akulah Dia Saudara Ego Emi Bahwa Akulah Dia Akulah Yang Mewakili Yang Menghadirkan Allah Dalam Tindakan Saya Minta Perhatian Untuk Kata Akulah Dia Kamu Akan Mati Dalam Dosamu Jadi Tidak Pertanya Pada Dia Sebagai Akulah Dia Maka Mereka Berkata Kepadanya Siapakah Engkau Nah Itu Pertanyaan Inti Siapakah Engkau Tak Terpahami Kami Beda Sekadar Dari Kami Bayangkan Dari Orang Orang Pemimpin Pemimpin Agama Kami Yang Sok Pinder Yang Sok Tau Hafal Yang Sok Maha Maha Adir Kau Kau Kaya Apa Si Siapa Sebenarnya Engkau Kau Aneh Tak Terpahami Jawab Yes Pada Mereka Apa Gunanya Lagi Aku Berbicara Dengan Kamu Banyak Sebenarnya Harus Kukatakan Kepadamu Dan Kuhakimi Dengan Kamu Akan Tetapi Dia Yang Mengutus Aku Alah Benar Dan Apa Yang Kudengar Daripadanya Itu Yang Kukatakan Kepada Dunia Jadi Aku Tidak Mengikuti Harapan Aku Tidak Mengikuti Pandangan Aku Mengikuti Dia Yang Mengutus Aku Maka Relasi Yesus Dengan Alah Relasi Cinta Bapak Sama Anak Nia Relasi Doa Doa Bukan Sebagai Merengar Rengar Tapi Doa Sebagai Alah Bantu Saya Supaya Saya Bisa Melaksanakan Kehendak Semoga Saya Mengungkapkan Kasih Muka Pada Orang Orang Lain Jadi Mempunyai Suami Yang Nakal Nakal Jangan Baya Berdoa Supaya Suami Berubah Tidak Berdoa Supaya Saya Bisa Membantu Suami Saya Supaya Dia Kembali Kejalanan Benar Doa 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 Sebenarnya Bukan Doa Untuk Menter Sebagai Orang Orang Lain Berubah Tapi Doa Sebenarnya Semoga Aku Berubah Untuk Kemudian Al Semoga Banyak Senyum Senyum Tidak Tapi Menyampaikan Gloria Kemudian Itu Kepada Menguntungkan Saya Membuat Saya Lebih Dekat Pada Alah Itu Mereka Tidak Mengerti Mudah Mudah Saya Malam Ini Mengajar Kepada Orang Yang Ngerti Sedikit Jangan Suka Tidur Jangan Jin Jewai Supaya Meresap Dalam Hatimu Amin Juga Sedikit Amin Satu Orang Saja Amin Mereka Tidak Mengerti Bahwa Dia Berbicara Mereka Tentang Bapak Maka Kat Sekali Lagi Apabila Kamu Telah Meningkikan Anak Manusia Barulah Kamu Tahu Bahwa Akulah Dia Dan Bahwa Aku Tidak Berbuat Apa-apa Dari Diriku Sendiri Tetapi Aku Berbicara Tentang Hal-hal Sebagaimana Diajakan Bapak Kepadamu Nah Sekali Kita Ngomong Tentang Salib Saudara Kan Sudah Kita Ngomong Yes Itu Tidak Ditangkap Yes Itu Tidak Dipergoki Yes Itu Menyerahkan Diri Secara Suveren Keluar dari Hatinya Sendiri Dia Tahu Hal ini Yang Kata Dia Dipadanya Bukan Mengenaki Tapi Tahu Tapi Dia Tahu Ini Terjadi Padanya Sebagai Apa Mati Di Kayu Salib Sudara Yang Untuk Kita Suatu Skandrum Suatu Yang Jelek Dan Selesini Bagi Yes Ada Ungkapan Cinta Alat Bapaknya Kepada Kita Menusia Sehabis Habis Sehabisnya Supaya Kamu Tahu Saya Mencinta Kamu Puncak Cinta Letak Pada Salib Maka Tidak Cinta Tanpa Salib Mengorbankan Diri Melepaskan Segala Bentuk Egoisme Jadi Salah Kalau Kita Ngomong Bahwa Oleh Karena Salib Itu Yes Harus Menebus Dose Dose Kita Kehendak Dari Al-Bapak Tidak Kehendak Dari Al-Bapak Semoga Dunia Semoga Para Penjahat Semoga Dunia Bahwa Saya Tidak Terpengaruh Oleh Tindakan Tindakan Perbuatan Perbuatan Mereka Tetapi Selalu Mencintai Pun Kali Itu Kematian Yesus Penyalapan Yesus Tidak Mengurangi Sepeserpun Kasih Allah Kepada Kita Manusia Melainkan Oleh Kereta Purwa Dijadikan Salib Ini Sebagai Ungkapan Kesetiaan Allah Kepada Kita Manusia Semoga Semoga Diterima Dipahami Baik-baik Kita Dan Dia Yang Telah Memutus Aku Dia Menyertai Aku Berjalan Bersama Dengan Allah Aku Never Alone Kalau Ke resepsi Kebetulan Suami Tidak Ikut Orang Tanya Sendirian Ngomong Tidak Minimal Sama Melaika Tuhan Lucu Lucu Bener Bener Senantiasa Berbuat Berbuat Yang Berkenan Kepadanya Jadi Itu Namanya Hidup 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 Lain Daripada Berbuat Yang Allah Kehendaki Untuk Kita Baik Ada yang mau Bertanya Silahkan Mas Johannes Yohannes Dalam arti Dia akan Menghakimi Sesuai Dengan Apa yang Diperindahkan Allah Kepadanya Nah Allah Yutup Tidak Menghakimi Yang Menghakimi Allah Menusia Sendiri Yang Mencerahkan Kita Alah Menusia Sendiri Allah Itu Tidak Menghakimi Maka Yes Pun Tidak Menghakimi Jadi Kalau Saya Menghakimi Kalau Terjadi Suatu Penghakiman Itu Namanya Kasian Manusia Menghakimi Dirinya Sendiri Melihat Perbuatan Perbuatan Yang Baik Tidak Mampu Mengampuni Diri Sendiri Itu Kasian Ada Orang Yang Tidak Bisa Mati Mengapa Bisa Mati Karena Selalu Terbayang Dosa Dosa Dalam Hidup Saya Maka Orang Harus Dibibaskan Dibibaskan Dari Rasa Gilti Semoga Dia Mengalami Semoga Dia Mengalami Bahwa Kemurahan Dari Hal Hidup Lebih Besar Daripada Dosa Yang Pernah Dia Berbuat Ya Mas Ya Ya Tapi Sebagai manusia Sebagai manusia Yudas Yudas Menjadi Alat Di tangan Setan Untuk Melaksanakan Yudas Itu Merugikan Dirinya Sendiri Dijadikan Alat Di tangan Setan Setan Mengendaki Sebab Yes Itu Hukum Mati Mengendaki Mengungkapkan Kasih Allah Kepada Manusia Secara Sempurna Jadi Kata Terakhir Tidak Setan Setan Tidak Berhasil Tidak Hanya Orang Orang Senturya Ini Sungga Putra Allah Jadi Dia Menyeramalkan Diri Jadi Memang Ada Dua Dua Sisi Dari Satu Sisi Itu Saya Membantu Setan Menggagalkan Mencoba Menggagalkan Rencana Allah Dari Sisi Yang Lain Itu Rencana Allah Tidak Mungkin Digagalkan Oleh Setan Jikalau Orang Itu Memihak Kepada Allah Tapi Kalau Orang Itu Memihak Kepada Maka Tidak Turun Dari Salib Turun Dari Salib Kami Kepercaya Godan Yang Terakhir Bukan Soalnya Bisa Tidak Saya Tidak Menurut Sama Harapan Memaksakan Orang Untuk Percaya Saya Hanya Menghadirkan Kasih Allah Yang Sesempurna Sempurnanya Nangkap Dikit Orang Belanda Masih Menyengkapkan Bahwa Autofood Is Gila Perfect But Say To No Terlalu Baik Membuat Tetangga Gila Sehingga Menusikan Khususnya Orang Belanda Mungkin Memberi Batas Untuk Membuat Baik Pada Sesama Maka Jangan Meniru Orang Belanda Jangan Meniru Ramai Agak Sulit Kita Diajarin Untuk Pencinta Kasih Sepaksimalnya Habis 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 Seperti Yesus Tapi Nanti Kalau ada Saya Diskusi Sama Teman Itu Kamu Bodoh Jadi Ikut Sama Siapa Sama Hasutan Dari Teman Temannya Dari Dunia Atau Sama Tuhan Kalau Orang Belanda Jangan Ikuti Dia Wajar Wajar Ngomong Demikian Sampai Berapa Kali Saya Mengampuni Musuh Saya 70 Kali 70 Hitung Hitung 490 Selalu Selalu Mengampuni Selalu Mengampuni Kau Terkawakan Oleh Dunia Apalagi Orang Belanda Mengatakan Apa Lulup Pasaya Alte Gut Sending Jadi Jangan Suka Ke Belanda Bahaya Termakan Disitu Dalam Realitas Hidup Hidup Bukan Itu Salah Realitas Hidup Apa Realitas Hidup Baca Kitab Suci Baca Kitab Suci Ini Realitas Yang Seharusnya Terjadi Ini Dunia Orang Menyesuaikan Video Wajar Wajar Menurut Dunia Jangan Terlalu Namanya Suci Tapi Tidak Menguntungkan Itu Bunyinya Logis Logis Tapi Tidak Bisa Dipakai Kompromi Ya Bagus Kita Lanjutkan Kebenaran Yang Memerdekakan Setelah Yesus Mengatakan Semuanya Itu Banyak Orang Percaya Kepadanya Maka Katanya Kepada Orang Orang Yahudi Yang Percaya Kepadanya Jikalau Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Benar Benar Adalah Muridku Dan Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kebenaran Itu Akan Memerdekakan Kamu Jawab Mereka Kami Adalah Keturunan Abraham Dan Tidak Pernah Menjadi Hamba Siapapun Bagaimana Engkau Dapat Berkata Kamu Akan Merdeka Kata Yesus Kepada Mereka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap Orang Yang Berbuat Dosa Adalah Hamba Dosa Dan Hamba Tidak Tetap Tinggal Dalam Rumah Tetapi Anak Tetap Tinggal Dalam Rumah Jadi Apabila Anak Itu Memerdekakan Kamu Kamu Benar Benar Merdeka Aku Tahu Bahwa Kamu Adalah Keturunan Abraham Tetapi Kamu Berusaha Untuk Membunuh Aku Karena Firmanku Tidak Beroleh Tempat Di Dalam Kamu Apa Apa Kulihat Pada Bapak Itulah Yang Kukatakan Dan Demikian Juga Kamu Berbuat Tentang Apa Yang Kamu Dengar Dari Bapamu Jawab Mereka Kepadanya Bapak Kami Ialah Abraham Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Sekiranya Kamu Anak Anak Abraham Tentulah Kamu Mengerjakan Pekerjaan Yang Dikerjakan Oleh Abraham Tetapi Yang Kamu Kerjakan Ialah Berusaha Membunuh Aku Aku Seorang Yang Mengatakan Kebenaran Kepadamu Yaitu Kebenaran Yang Kudengar Dari Allah Pekerjaan Yang Demikian Tidak Dikerjakan Oleh Abraham Kamu Mengerjakan Pekerjaan Bapamu Sendiri Jawab Mereka Kami Tidak Dilahirkan Dari Zinah Bapak Kami Satu Yaitu Allah Kata Yesus Kepada Mereka Jikalau Allah Adalah Bapamu Kamu Akan Mengasihi Aku Sebab Aku Keluar Dan Datang Dari Allah Dan Aku Datang Bukan Atas Kehendakku Sendiri Melainkan Dialah Yang Mengutus Aku Apakah Sebabnya Kamu Tidak Mengerti Bahas Aku Sebab Kamu Tidak Dapat Menangkap Firmanku Iblislah Yang Menjadi Bapamu Dan Kamu Ingin Melakukan Keinginan Keinginan Bapamu Ia Adalah Pembunuh Manusia Sejak Semula Dan Tidak Hidup Dalam Kebenaran Sebab Di Dalam Dia Tidak Ada Kebenaran Apabila Ia Berkata Tusta Ia Berkata Atas Kehendaknya Sendiri Sebab Ia Adalah Pendusta Dan Bapak Segala Tusta Tetapi Karena Aku Mengatakan Kebenaran Kepadamu Kamu Tidak Percaya Kepadaku Siapakah Di Antaramu Yang Membuktikan Bahwa Aku Berbuat Dosa Apabila Aku Mengatakan Kebenaran Mengapakah Kamu Tidak Percaya Kepadaku Barang Siapa Berasal Dari Allah Yang Mendengarkan Firman Allah Itulah Sebabnya Kamu Tidak Mendengarkannya Karena Kamu Tidak Berasal Dari Allah Ya Ya Makasih Jadi Terjadi Suatu Perang Suatu Beda Pendapat Suatu Perselisian Yang Semakin Memuncak Sampai Yes Itu Menuduh Mereka Kamu Bukan Anak Bapak Kamu Anak Setan Kamu Anak Dunia Kamu Tidak Memikinkan Kami Mau Membenarkan Dirimu Sendiri Saja Jadi Itu Suatu Tudahan Yang Betul Betul Menyakiti Yang Betul Memocokan Orang Orang Yahudi Yang Merasa Dini Kami Pelindung Dari Agama Resmi Agama Yahudi Sementara Sudah Yes Mengatakan Semuanya Itu Banyak Orang Percaya Kepadanya Tidak Jelasnya Apa artinya Percaya Kepadanya Barangkali Percaya Kepadanya Simpeti Kepadanya Percaya Kepadanya Sebenarnya Mau Mengikuti Mau Mendengarkan Mau Melaksanakan Kehendaknya Itu Percaya Maka Katanya Kepada Mereka Yang Percaya Kepadanya Jikalau Kamu Tetap Dalam Firmanku Kamu Benar Benar Alah Muridku Jikalau Kau Benar Benar Melaksanakan Itu Dan Kamu Akan Mengetahui Kebenaran Dan Kemerdek Itu Akan Memerdek Kamu Kebenaran Itu Melaksanakan Kehendak Allah Itu Akan Memerdekakan Kita Tidak Lagi Menjadi Budak Dari Dunia Budak Dari Dosa Dari Egoisme Tapi Memerdekakan Kamu Artinya Bebas Untuk Melaksanakan Kehendak Allah Bapak Nah Mereka Salah Pengertian Ya Mereka Kami Ini Ada Keturan Abraham Dan Tidak Benar Menjadi Hamba Hamba Siapapun Mereka Ngomong Tentang Dunia Mereka Ngomong Tentang Dunia Kedunia Kami Tidak Pernah Bohong Bang Sistra Seringkah Di Perbudak Tapi Singkatnya Mereka Mengatakan Kami Tetap Anak Dari Abraham Anak Bebas Merdeka Kami Bukan Dari Perjinahan Itu Bagaimana Kau Dapat Berkata Kamu Akan Merdeka Kata Kata Merdeka Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Setiap Orang Yang Berubah Dosa Alah Ham Berdosa Jadi Kita Tidak Ngomong Tentang Lahir Dari Perjinahan Kita Kita Tidak Ngomong Dikuasai Dijajah Oleh Entah Bangsi Yang Lain Kita Ngomong Tentang Kau Diperbudak Oleh Dosa Maka Pertanyaan Kita Untuk Dibawa Pulang Adakah Aku Seorang Merdeka Atau Tidak Kalau Tanggal 17 Ok Khusus Banyak Orang Nyindir Saya Nyindir Saya Pastor Merdeka Jawaban Saya Sudara Sudara Saja Dengan Wajah Yang Bersesri Laksanakan Apa Merdeka Merdeka Dari Belanda Tapi Namanya Dikewasai Oleh Setan Mana Lebih Bagus Zaman Normal Masih Mending Atau Jadi Jadi Hamba Budak Dari Dosa Setan Eguisme Dan Seorang Hamba Tidak Tetap Tinggal Dalam Rumah Tapi Anak Tetap Tinggal Dalam Rumah Rumah Alat Bapak Jadi Apabila Anak Itu Memerdekankan Kamu Kamu Benar Merdeka Kalau Anak Mu Anak Alat Itu Mengizinkan Kalian Mau Percaya Pertanya Dan Mengizinkan Kamu Betul Pribadi Yang Merdeka Nah Barangkali Kita Semua Harus Mengatakan Saya Sebenarnya Belum Or Merdeka Sepenuhnya Masih Ada Banyak Kerkel Kerkel Masih Ada Banyak Ego Masih Ada Banyak Mau Menang Sendi Dalam Diri Saya Makin Kita Berusaha Untuk Tetap Berusaha Untuk Memerdekakan Diri Kita Sendiri Sesuai Dengan Rahmat Yang Tuhan Berikan Dari Kita Sampai Kita Selesai Mingguan Kita Selesaikan Tentang Itu Sengit Sudara Tentang Abraham Ya Bahwa Sebelum Abraham Ada Mana Orang Bisa Bener Makasih Semuanya Harus Berhenti Dari Dokter Saya Yanis Inget Eh